Sandi Arifin Kedilan Agama Jakarta Barat, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Kesabarannya sudah hampir berapa bulan, sabar, enggak ada yang klarifikasi, minta maaf, ungkapnya. Setelah berunding dengan keluarga besar, Faisal pun memutuskan untuk melayangkan somasi kepada pihak yang diduga adalah Denise Cariesta. Akhirnya kesabaran Faisal udah cukup, dan dia setelah mengobrol sama Oma. Mau enggak mau kita menjalani laporan, ujar Sandi Arifin. Namun Sandi Enggan membeberkan secara rincin nama dari pihak yang dilaporkannya itu. Ia hanya menjelaskan masalahnya, ada yang membuat konten, yang mengatakan klien kami Fuji adalah pelakor, bujarnya. Kami sudah disiapkan, surat somasi, jawaban somasinya kami tunggu Sabtu. Kalau sampai Sabtu enggak ada juga, kami akan laporkan secara resmi, kata Sandi Tegas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.